Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat di mana pun berada Tidak terasa sekarang kita berada di pekan-pekan kursial, tepatnya di pertengahan musim Dan hari ini saya akan menghadapi tim asal Ukraina Dan di like pertama tim saya mampu mengandaskan mereka dengan skor telak 5-2 Manager mereka hadir di sisi lapangan Dan tentu saja ini adalah laga yang sangat sulit Oke, di pertemuan kedua saya akan coba mempertahankan skor yang sudah saya dapatkan di like pertama Dan mudah-mudahan tim saya mampu lolos ke babak semifinal Liga Champion musim ini Untuk mempertahankan gelar juara Liga Champion Gelar juara si kuping besar yang semua orang tentu saja ingin mendapatkan gelar tersebut Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh Buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini Jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara make tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya Agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel Oh iya, saya ingatkan lagi buat semua teman-teman khususnya para Sultan yang ingin membeli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah Kamu bisa cek aja langsung ke Instagramnya KianoStore KianoStore menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah Dan di KianoStore juga menerima top up banyak game favorit seperti PUBG, Mobile Legends, Free Fire, dan lain-lain Jadi tunggu apa lagi nih para Sultan cek aja langsung ke Instagramnya KianoStore Pastikan kamu masuk lewat link Instagram yang ada di deskripsi video ini Untuk menghindari akun-akun palsu yang berniat menipu teman-teman semua Oke, terima kasih banyak buat semua teman-teman atas kepercayaannya Oke guys, jadi hari ini saya ditemani oleh Bung Derry Primansa Wih, dia pemilik akun untuk 11 level 1 Oke, dan saya juga ditemani oleh Bung Trio Nah, dia adalah orang yang gak ngerti sepak bola Oke guys, jadi kali ini saya akan menghadapi tim Asia Ukraina Dan hari ini saya terkejut dengan kemenangan Arab Saudi ketika menghadapi Argentina Dan mereka berhasil mengalahkan Argentina dengan skor tipis 2-1 Oke, kali ini saya akan menggunakan taktik dan strategi yang digunakan oleh Arab Saudi ketika menghadapi Argentina Dan tentu saja mereka banyak sekali mendapatkan kartu kuning Untuk saja gak ada kartu merah guys Dan salah satu pemain mereka cedera oleh keepernya sendiri Tapi saya salut dengan Arab Saudi karena mereka mampu mengalahkan tim raksasa seperti Argentina Dan saya angkat jempol untuk mereka Oke, mantap sekali dan kali ini Indonesia akan menghadapi tim asal Ukraina Gimana nih Bang Dery, Coach Dery nih Bung, gimana? Ini Bung Dery lihat bahwa pemain asal Ukraina ini memiliki kualitas yang sangat bagus di sektor serangan Menurut Bung Dery gimana nih pendapatnya? Menurut saya tim Ukraina itu 99% menang atas Indonesia Tapi tidak tahu formasi Indonesia itu seperti apa Apakah nanti menang atau tidak kita gak tahu, saksikan saja Oke Bung, jadi Indonesia menggunakan formasi 3-2-2-3 WM andalannya Jadi Coach dari Indonesia sendiri yaitu Tahir Alpati Dia menggunakan formasi tersebut ketika berhasil mengalahkan tim asal Ukraina ini Dengan skor 5-2 di pertemuan pertama Bung Jadi lawan ini menggunakan formasi 4-4-1-1 Dan tentu saja itu adalah formasi yang cukup sulit di pertandingan kali ini Bisakah nanti tim asal Ukraina ini menghadapi dan memperkecil ketertinggalan atas Indonesia Untuk agregat yang sudah sangat telak ini yaitu agregat 5-2 Kalau menurut saya Ukraina itu pasti bisa comeback Karena stakernya itu bermutu tinggi dan lini serang itu bagus Oke Bung, jadi kali ini Indonesia bermain sangat keras Di sini salah satu pemain Indonesia mengalami Oh dan goal ternyata pemirsa Tendangan yang sangat luar biasa Dari pagi meluncur deras ke gawang Indonesia Dan skor untuk sementara 1-0 Sekarang Ukraina unggul 1-0 atas Indonesia Apa yang bisa Indonesia perbuat Untuk memperkecil ketertinggalan ini Atau menyamakan gudukan Bung? Indonesia itu pasti kalah Oke Bung, jadi Anda benar-benar tidak mendukung Indonesia sama sekali Bung Untuk mengalahkan Ukraina Tapi Indonesia sekarang sudah berusaha Ada Witan Suleiman di sana Bung Berbahaya dan sayang sekali Sayang seribu pesayang pemirsa Tendangannya masih bisa ditepis dengan sangat baik tadi Hampir saja Indonesia menyamakan gudukan Di menit 18 skor masih 1-0 Oke Bung Dery, ternyata Ukraina bermain sangat bagus sekali Luar biasa menekan Indonesia Meskipun kita tahu bahwa mereka sebenarnya sempat tertinggal 5-2 di lag pertama Dan sekarang mereka memperkecil ketertinggalan di bawah pertama ini Bung Sekarang agregatnya menjadi 5-3 Apakah ini tetap akan bisa konsisten dan mereka bisa comeback melawan Indonesia di lag kedua ini Bung? Bisa tetap Ukraina bakalan ngalahin Indonesia 5-0 tanpa balas Wah benar-benar Bung Ini adalah Sesuatu yang sangat sulit ya Bung Untuk mengalahkan Ukraina Dan kita tahu bahwa Ukraina memiliki kualitas yang sangat bagus di sektor serangan Bung Oh sayang sekali kali ini Damiani terjebak offside Karena mereka bermain sangat agresif sekali Dan kita tahu bahwa di lag pertama Manager Ukraina sebenarnya hadir di sisi lapangan Tapi di lag kedua Kemungkinan besar Manager Ukraina lagi mencret kali Belum hadir di sisi lapangan Bung Ya mungkin seperti itu kali ya Gimana nih menurut Bung Dery Harusnya Manager dari Ukraina itu hadir di sisi lapangan Agar mereka bisa lolos ke babak sumipinal Setelah mengalahkan Indonesia Tapi justru mereka tidak hadir di sisi lapangan Karena optimis Pelat di Ukraina itu Tidak hadir juga tidak masalah Karena dia tahu timnya pasti akan menang 5-0 tanpa balas Wah Anda sangat percaya diri sekali Bung Untuk mendukung Ukraina Memengalahkan Indonesia di lag kedua Babak perbat final Liga Champion kali ini Bung Kali ini serangan balik tercipta untuk Indonesia Ada Stepano Lili Pali Mengiring bola dari sisi sebelah kanan Tidak ada yang mengawali sana Bung Berbahaya sekali Bung Bagus sekali dan goal Goal-goal-goal-goal Luar biasa Bung Indonesia berhasil menyamakan pendudukan Dan skor menjadi 1-1 di menit 37 Bung Apa pendapat Anda setelah Anda tadi bilang Indonesia bakal kalah 5-0 Hancur udah hancur Hancur katanya Waduh Sekarang dia mulai tidak percaya diri Setelah Indonesia bisa menyamakan pendudukan di menit 41 pemirsa Kali ini Ukraina mencoba menyerang kembali dari area tengah lapangan Umpan 1-2 masih bisa dipotong dengan sangat baik Serangan balik tercipta Kali ini Indonesia mengiring bola Ada Pratama Arhan Mengiring bola berbahaya sekali Di bayi-bayi satu lain Dan tackle yang sangat bagus Skymer menginterversi setepat waktu Dan membuang bola keluar Dan mengamankan si kulit bundar Keluar lapangan Kali ini paru waktu Indonesia masih unggul 1-1 Dan mereka mencoba menekan Indonesia sebaik mungkin Dan mereka sempat Unggul di babak pertama 1-0 Hingga akhirnya Indonesia Bisa menyamakan pendudukan Di menit-menit Akhir pertandingan di babak pertama tadi Bung Nah pendapat anda nilai kedua apa yang harus Ukraina lakukan Pelatihnya datang Cowok Wah sepertinya Bung Dery sudah tidak optimis Karena harusnya Manager dari Ukraina itu hadir Karena kemungkinan menang ketika Manager Ukraina hadir itu Sebenarnya sangat besar Ya pokoknya harusnya hadir katanya guys Kali ini Indonesia mencoba menyerang kembali Dan oh sayang sekali Keanu melakukan pelanggaran yang cukup keras Terhadap pemain Indonesia Tendangan bebas akan dilakukan oleh Dimas Derajat Ancang-ancang tendang langsung Dan go Dimas Derajat melakukan tendangan yang luar biasa Tendangan bebas dibalas Tendangan bebas Dan skor menjadi 2-1 untuk keunggulan Indonesia Kali ini Indonesia justru unggul Bung Atas Ukraina Apa yang harus bisa Dilakukan di ukraina di babak kedua ini Setelah tertinggal lagi 2-1 Bung Nyerah aja udah kartu kuning Wah sekarang Anda bener-bener tidak konsisten Bung Tadi mendukung Ukraina untuk menang 5-0 Sekarang setelah tertinggal 2-1 Justru malah Membuat mereka semakin frustasi Ini gimana nih Bung Oh kali ini hampir saja tendangan Dari Indonesia Masuk tapi bola masih bisa ditepis dengan sangat baik Oleh penjaga gawang dari Ukraina Oke Bung Giri Kita tahu bahwa Indonesia Sebenarnya tertekan di babak pertama tadi Tapi Indonesia berhasil membuktikan dirinya Setelah manajer dari Indonesia Yaitu Terao Petih Melakukan perubahan Skema Formasi Maksud saya bukan formasi Tapi strategi dan taktik Yang diterapkan oleh manajer Indonesia Membuahkan hasil Dan sekarang skor menjadi 2-1 Sebenarnya Ada kemungkinan Bahwa Ukraina melakukan Kompek lagi di babak kedua Karena mereka memiliki kualitas penyerang Yang sangat bagus Ini Kalau manajer Dari Ukraina ini hadir Harusnya Dia melakukan apa nih Bung? Dia melakukan gigi serangan yang cukup tajam Langsung saja pasang stacker tiga di depan Dan playmaker tiga Backnya tiga Sama Gelandung bertahan Satu Itu mereka menerapkan Tiga penyerang yang sangat tangguh loh Bung Itu gimana Bung? Sebenarnya mereka Melakukan tekanan yang luar biasa Meskipun mereka hanya menempatkan satu penyerang Tapi mereka memiliki Gelandung yang luar biasa Sangat bagus Percuma ada gelandang Kalau stackernya itu Tumpul Yang penting itu stacker Stacker harus tajam Harus goal Seperti itu Oh seperti itu ya Bung Waduh Anda ini Penilaiannya Kurang menarik nih Bung Mereka memiliki striker yang Sangat bagus Tapi karena Tidak ada umpan-umpan yang Benar-benar akurat Hingga akhirnya Striker mereka tidak bisa mencetak goal Dan mereka coba Mengandalkan dari serangan balik Tapi Ya tentu saja Indonesia memiliki pertahanan Yang sangat bagus Bung Ini apa yang harus dilakukan Oleh Ukraina Wah sepertinya Bung Dery ini Sama Bung Trio sudah menyerah Ketika tahu Indonesia Unggul 2-1 Pemirsa Kali ini Indonesia mencoba menyerang kembali Melewati tiga penjagaan Dan Oh Diparis melakukan pelanggaran keras terhadap Evan Dimas Dia mengalami cedera Pemirsa Tendangan bebas dilakukan Kali ini Dimas Derajat Goal Dimas Derajat Lagi-lagi mencetak goal Dari situasi bola mati Tendangan bebas yang sangat luar biasa Masuk menuncur ke gawang Ukraina Skor menjadi 3-1 Di menit 77 Oke pemirsa Kali ini Evan Dimas keluar Dan akan digantikan oleh Lucas Pakueta Pemain naturalisasi Dari Brazil Oh berbaik sekali Dan Untung saja Pertahanan yang cukup bagus Dilakukan oleh Pemain dari Ukraina Mereka bermain sangat bagus Kali ini Lucas Pakueta Masuk menggantikan Evan Dimas Di menit 83 Pemain naturalisasi Dari Brazil Pemirsa Ya itu mimpi Oke Mereka bermain sangat bagus Terus menerus menekan Meskipun sempat Unggul Tapi Indonesia Berhasil membutuhkan dirinya Menjadi salah satu tim Yang Menakutkan Di Babak perempat final Liga Champion kali ini Berbaik sekali-kali ini Lili Pali Tendangannya masih bisa ditepis Dengan sangat baik Oleh penjaga gawang Dari Ukraina Skor Masih 3-1 Dan agregat 8-3 Untuk keunggulan Indonesia Dan tidak ada lagi Waktu yang tersisa Indonesia Berhasil mengalahkan Tim asal Ukraina Dengan skor telak 3-1 Dan lolos Kebapak semipinal Dengan agregat 8-3 Ini gimana Bung Mereka jauh lebih unggul Jika kita lihat Dari kualitas mutu Keseluruhan Tim lawan Ukraina lebih unggul Sedangkan Indonesia Memiliki kualitas mutu Di angka 104,5% Dan mengandalkan Beberapa lini serang Yang sudah bermain Cukup lama Sejauh ini Gimana menurut Bung Dery Karena manajernya Tidak hadir Bung Harusnya itu hadir Biar menang Biar merubah strategi Oh menurut Bung Dery Karena faktor manajer Tidak hadir di sisi lapangan Tentu sangat berpengaruh Sekali ya Bung Iya Betul sekali Bung Iya memang Sekarang faktor manajer Berpengaruh Meskipun kita memiliki Kualitas mutu yang cukup baik Tapi ketika manajer Kita tidak hadir Di sisi lapangan Itu akan membuat Tim kita Tentu saja kesulitan Mengalahkan tim kecil Oke Jadi disini untuk penguasaan bola sendiri Indonesia sedikit lebih diunggulkan 52 berbanding 48% Dan Indonesia melakukan Lebih banyak percobaan tembakan Total berumah percobaan tembakan Berbanding 13 Dan Indonesia melakukan 10 tembakan yang tepat tasaran Dan 3 berbuah gol Sedangkan Tim Masya Lukaina melakukan 3 tembakan tepat tasaran Dan hanya 1 yang berbuah gol Dan untuk main optimis pertandingan sendiri Yaitu Dimas Derajat Dia bermain sangat bagus Mencetak 2 gol dari Situasi bola mati Atau dari tendangan bebas Dan Dia bermain luar biasa sejauh ini Dengan cetak Puluhan gol Di musim ini Pemirsa Oke Dan untuk pemain pengganti sendiri Mereka sebenarnya bermain Tidak cukup bagus Sedangkan untuk pemain Ukraina Ya mereka sudah berusaha Sangat keras Dan mereka bermain sangat bagus Di bawah pertama Menekan terus menerus Andai saja manajer Ukraina hadir Mungkin Hasil pertandingan akan berbeda Di link pertama Mereka memang Sempat hadir di sisi lapangan Dan mereka merubah Jadwal pertandingan Pada jam 2 Dini hari Dan untung saja Saya hadir di sisi lapangan Dan berhasil mengalahkan mereka Dengan skor 5-2 Dan saya ucapkan Terima kasih banyak Buat teman-teman yang telah hadir Di sisi lapangan Untuk mendukung tim saya Dan berhasil mengalahkan Tim asal Ukraina Yaitu Coach Samloso Coach STVRE Coach Mr. Ahong Coach Pawas Yang telah hadir di sisi lapangan Kalian luar biasa Terima kasih banyak Atas dukungannya Tanpa kalian Tim saya mungkin Tidak bisa berbuat apa-apa Oke Oke saya ucapkan Terima kasih banyak Buat teman-teman yang selalu Mendukung tim saya Jika pertandingan berlangsung Dan Ya pertandingan ini Sangat menarik Dan tim saya Lolos ke babak Semipinal Liga Champion Untuk menghadapi Tim yang Sangat tangguh juga Nanti kita Share lagi Di video selanjutnya Pemirsa Oke dan Indonesia Berhasil mengalahkan Tim asal Ukraina Dengan skor 3-1 Dan lolos ke babak Semipinal Dan mungkin Itu saja yang bisa Saya bahas kali ini Jadi taktik Strategi Dan promosi Yang saya terapkan Di pertandingan Antara Indonesia Versus tim asal Ukraina Membuahkan hasil Dan Indonesia lolos Ke babak Semipinal Setelah mengalahkan Ukraina Oke mungkin itu saja Yang bisa saya bahas kali ini Terima kasih banyak Buat teman-teman yang sudah Menonton video ini Sampai selesai Terima kasih banyak Atas doa dan dukungannya Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam olahraga Salam top 11 Indonesia